Pembunuh Misterius Jelit 8 Wajah dari Taishu sangat ramah sekali pastilah bukan merupakan pembunuh dari suhunya sendiri. Perkataan ini diucapkan mendadak sekali, tetapi bagaikan mempunyai kekuatan yang sangat besar, tampak Pek Jien Taishu menjadi tertegun dibuatnya. Jien Busim tidak menanti Pek Jien Taishu membuka mulutnya, dengan cepat ujarnya. Tetapi kematian yang dialami oleh Tian Leong Taishu itu telah meninggalkan bekas yang sangat dalam sekali di dalam hati Taishu, peristiwa ini selalu kau pendam di dalam hati, dan tidak mempunyai kero untuk dibicarakan kepada orang lain, oleh karena itu begitu mendengar orang menyebutkan nama Tian Leong Taishu, Segera kau merasakan kedukaan yang amat sangat, bagaikan dibacok oleh golok dan ditusuk oleh sembilan pedang, peristiwa ini sehari apabila masih terikat di dalam batimu, sehari pula kau merasakan tidak tentram hatinya. Pek Jien Taishu hanya merasakan bahwa ucapan yang dikatakan oleh orang ini, setiap kata dan setiap kalimatnya seluruhnya merupakan perkataan yang dia ingin ucapkan keluar, tetapi juga merasa tidak berani untuk membuka mulut membicarakan persoalan ini, hatinya menjadi merasa sangat terkejut bercampur heran, Tetapi di samping itu dia pun merasakan sangat enak sekali dengan perlahan dia menurunkan tangan kanannya, dengan menghela nafas ujarnya. Urusan di dalam hati Pin Cheng, entah si Chu bagaimana dapat mengetahuinya dengan demikian jelas titik. Sambil tertawa sahut Jien Bu Sim. Urusan ini sangat mudah sekali, apabila dikatakan keluar mungkin malah akan mendapatkan tertawaan dari Tai Su. Terhadap pemuda yang berdiri di badapannya ini mendadak perdii Entai Su mempunyai perasaan yang sangat sayang dan kasih sekali, segera dia mengubah sikapnya, sambil merangkap tangannya memberi hormat ujarnya. Hei! Perkataan yang diucapkan Jien Si Chu setiap kata dan kalimatnya seluruhnya membuat hati Pin Cheng menjadi gembira. Dia berhenti sejenak, kemudian sambil menghela nafas, ujar dia lagi dengan perlahan. Kita baru bertemu muka untuk pertama kalinya, ternyata kau agaknya telah melihat kerisauan yang menyumbat di dalam hati Pin Cheng selama puluhan tahun ini, sehingga membuat hati Pin Cheng kini menjadi bertambah lega dan ringan, kepandainmu itu membuat Pin Cheng merasa. Takluk benar-benar. Ujar Jien Bu Sim Urusan ini bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang sangat sweet sekali, apabila Tai Su memperhatikan diri Chai Hei sungguh-sungguh, Tai Su juga tidaklah sukar untuk melihat urusan yang terpendam di dalam hati Chai Hei, apabila di dalam keadaan yang bingung akan sukar untuk melihat Nja, Tetapi apabila dipandang dengan pikiran yang tenang, maka akan dapat mengetahui dengan sangat jelas sekali, apabila Tai Su mau mendengarkan Nja, Chai Hei pasti akan memberikannya dengan senang hati. Ujar Pek Jien Tai Su Silahkan untuk memulai bicara, Pin Cheng akan mendengarkannya dengan cermat untuk menambah pengalaman. Jien Bu Sim tersenyum, sahutnya. Chai Hei begitu mengungkat nama Tian Liong Tai Su, wajah Tai Su segera berubah hebat, dari satu titik ini saja, Chai Hei telah dapat menduganya Bapwa di dalam hati Tai Su terhadap suhunya pastilah mempunyai suatu urusan yang sangat mengecewakan hati Tai Su. Pek Jien Tai Su menghela nafas panjang, ujarnya. Jien Si Chu tadi telah mengungkat hendak meminjam Toya yang dipakai oleh suhuku Amar Hum entah mempunyai maksud apa. Sahut Jien Bu Sim dengan tenang. Hal itu lebih mudah lagi, Chai Hei pikir benda yang sering dibawa oleh suhumu selain Toya itu, Chai Hei tak dapat memikirkan lagi benda yang lain. Ujar Pek Jien Tai Su Kiranya adalah demikian adanya, urusan sekalipun sangat mudah sekali, tetapi Kero menduga dari Jien Si Chu sungguh membuat orang menjadi sangat kagum sekali. Suaranya mendadak berhenti, sejenak kemudian baru ujarnya dengan cepat. Pin Cheng masih ada satu urusan yang tidak jelas, Jien Si Chu kalau memangnya tidak mencurigai Pin Cheng sebagai pembunuh dari suhuku, mengapa mengetahui bahwa Pin Cheng terhadap kematian yang dialami oleh suhuku itu menaruh perasaan menyesal dan kecewa yang amat sangat. Sahut Jien Bu Sim. Tai Su begitu mendeogar Chai Hei mengungkat nama Tian Leong Tai Su, segera hatinya menjadi bergolak dan wajahnya menampilkan rasa dukanya, hal ini membuktikan kalau hati Tai Su sangat budiman sekali, dan bukanlah seorang yang mempunyai hati kejam dan licik, rasa gusar dan gembira ditimbulkan di depan orang lain. Orang semacam ini kebanyakan mempunyai hati yang sangat licik, dan kemungkinan sekali dapat membunuh suhunya sendiri, tetapi seperti hati Tai Su yang sangat berduka sekali, tidak mungkin kalau Tai Su dapat berbuat akan hal ini, dengan mengambil pedoman seperti di atas. Chai Hei memastikan bahwa sekalipun Tai Su tidak membunuh mati suhunya sendiri, tetapi di dalam hatinya mempunyai ganjalan, hal ini adalah suatu ganjalan yang sangat menderita sekali, sehingga membuat Tai Su setiap beri memikirkan akan hal ini tetapi juga sangat takut sekali untuk membicarakannya. Pe Jien Tai Su mendadak menghemkan napas panjang, sambil mendongakan wajahnya ujarnya. Pin Cheng selamanya melakukan pekerjaan, tak pernah takut pada langit maupun kepada bumi, hanyalah mengenai urusan kematian yang dialami oleh suhu membuat Pin Cheng tak tentram hatinya. Hei selama 30 tahun lamanya menghadap dinding untuk menyesali perbuatan itu, tetapi tetap sukar untuk menghilangkan ganjalan hati tersebut. Dengan nada yang sangat tenang, sambil tertawa ujar Jien Bu Sim. Apabila Tai Su telah memahami urusan ini, sudah tentu ganjalan. Di dalam hati Tai Su telah lenyap sejak daulu tanya peredlian yang keheranan. Maafkan kalau Pin Cheng tidak memahami perkataan yang diucapkan oleh si Chu itu. Ujar Jien Bu Sim. Aku kira waktu Suhaumu binasa, pastilah masih ada banyak orang lagi yang berada di samping pembaringannya. Sahut Pek Jien Tai Su dengan perlahan. Tidak salah, itulah sute dari Pin Cheng seluruhnya tanya Jien Bu Sim lagi. Tai Su apakah menyesal karena tidak dapat menggunakan obatan yang sangat manjur untuk sekuat tenaga memberikan pertolongan kepada suhu Tai Su? Pek Jien Tai Su merasa sangat terkejut, sahutnya. Mengenai urusan ini selain Pin Cheng seorang, sampai pun beberapa orang sute ku juga tidak mengetahuinya, si Chu bagaimana dapat mengetahui akan hal ini? Ujar Jien Bu Sim. Chai He ucapkan selamat kepada Tai Su sungguh sangat untung sekali tidak menggunakan obat yang mujarap untuk memberikan pertolongan. Pek Jien Tai Su menghela nafas sahutnya. Mengenai urusan ini Pin Cheng telah berduka selama 30 tabun lamanya, dan telah merasakan penderitaan yang sangat hebat sekali, setiap saat selalu teringat kembali akan peristiwa tersebut, dan tak pernah merasakan tenang untuk sesaat pun juga, bagaimana kau dapat mengucapkan selamat kepadaku? Sahut Jien Bu Sim lagi. Kepandayan yang dimiliki oleh suhu Tai Su itu bagaimana tinggi? Dan hebatnya, kecuali kalau tubuhnya telah terkena suatu pukulan yang sangat lihai sehingga mungkin juga dapat tak sadarkan dirinya seketika itu juga, hal yang sesungguhnya apabila dengan memberikan obat yang mujarap untuk memberikan pertolongan juga hanyalah membuang tenaga dan waktu dengan sia, bukan saja sukar untuk membuat luka yang diderita oleh suhumu itu menjadi sembuh, Malahan sebaliknya memberikan penderitaan yang makin menghebat. Pek Jien Tai Su makin mendengarkan perkataan yang diucapkan itu makin merasakan bertambah terkejut. Lanjutnya, peristiwa mengerikan yang terjadi pada 30 tahun yang lalu, selain Pin Cheng seorang yang mengetahui akan hal ini, tetapi Pin Cheng percaya bahwa dia tak akan menyiarkan berita ini kepada orang luar, Tetapi perkataan yang diucapkan si Chu baru ini, semuanya sangat tepat sekali, bagaikan dengan metu kepalanya sendiri melihat peristiwa yang mengerikan Mi berlangsung. Dengan nada yang serius ujar Jien Busim lagi. Chai Be mempunyai suatu urusan yang hendak memohon bantuan dari Tai Su, entah Tai Su maukah memberikan bantuannya. Sahut Pek Jien Tai Su Jien Si Chu sebutkan sajalah, asalkan tidak melanggar dan merugikan nama baik Xiao Lim Pei, Pin Cheng tentulah tidak akan menolaknya. Ujar Jien Busim Tai Su setiap hari merasakan menyesal dan tidak tentram hatinya, hal ini tak mungkin akan berlangsung terus-menerus. Chai He sekalipun telah mengetahui tentang peristiwa kematian yang dialami oleh Tian Leong Tai Su, tetapi tetap masih ada sedikit yang masih merasa tidak begitu jelas, apabila Tai Su mau memberikan keterangan yang sangat jelas mengenai hal ini di mana Tai Su melihatnya dengan metu kepala sendiri, Chai He mungkin akan membantu Tai Su untuk menghilangkan rasa menyesal yang terkandung di dalam hati Tai Su pada saat ini. Pak Jien Tai Yu termenung agak lama, kemudian setelah menghela nafas ujarnya lagi. Peristiwa ini telah tersembunyi di dalam hati Pin Cheng selama berpuluh tahun lamanya, aku kira sukar sekali untuk memulai mengangkat bicara, tetapi apabila Jien Si Chu memangnya ingin mengetahui akan hal ini, Pin Cheng juga tak akan meautopi hal ini lagi. Dia memejamkan sepasang matanya untuk berpikir sejenak, kemudian sambil membuka matanya dengan perlaban ujarnya. Selain Pin Cheng seorang masih ada seseorang yang bersamaan waktunya menemui peristiwa aneh yang sukar untuk dipahaminya ini, orang itu mempunyai nama yang sangat terkenal sekali, kedudukannya serta tingkatannya di dalam dunia Kang Ong tidaklah di bawah Pin Cheng sendiri. Perkataannya baru saja diucapkan sampai di situ, mendadak dia berhenti berbicara dan memandang tajam ke arah Jien Busim, lanjutnya kemudian. Pikiran Jien Si Chu sangat panjang dan cerdik sekali, Pin Cheng tak usah menyebutkan nama orang itu, Pin Cheng kira kau pun telah dapat menebaknya bukan? Jien Busim tertawa, sahutnya. Orang bulim pada saat ini yang dapat mempunyai kedudukan serta tingkatan yang sederjat dengan kedudukan Taishu di dalam dunia Kang Ong, aku kira hanyalah Chiang Bun Jin dari Butong Pei sekarang yaitu Sian Cheng To'o Tiang. Pe Jien Taishu menjadi tertegun, kemudian sambil menghela nafas ujarnya lagi. Pada saat ini orang yang dapat mengetahui peristiwa itu dengan sangat jelas hanyalah Pin Cheng dengan Sian Cheng To'o Tiang saja, apa yang Jien Si Chu kini ketahui, pastilah Sian Cheng To'o Tiang yang telah membocorkannya. Ujar Jien Busim. Dia telah kalah taruhan dengan aku. Ujar Pe Jien Taishu lagi. Hal itu adalah suatu peristiwa yang sukar sekali untuk dipercaya, di dalam sebuah gua gunung yang sunyi sekali, ternyata membuat dua orang jago berkepandaian tinggi dari dunia Kang Ong, seketika itu juga mengalami luka yang sangat parah sekali, apabila dipikirkan sekarang, Pin Cheng tetap masih merasa bimbang dan tak paham akan hal tersebut. Tanya Jien Busim. Taishu dengan Sian Cheng To'o Tiang entah siapakah yang terlebih dahulu memasuki gua batu tersebut? Titik. Sahuk Pe Jien Taishu kemudian. Pin Cheng masuk ke dalam terlebih dahulu, Sian Cheng To'o Tiang segera mengikuti dari belakang, jarak di antara kedua orang ini juga tak lebih hanya dalam sekejap matu saja. Sepasang matu Jien Busim memancarkan sinar yang sangat tajam sekali, mendadak ia termenung tak mengucapkan sepatah katapun, lama sekali baru pada wajahnya terlibat tiba muncul suatu senyuman, ujarnya. Orang yang memasuki gua itu terlebih dahulu yang merupakan orang yang terpenting di dalam hal ini, Taishu apakah telah melihat suatu benda yang sangat mencurigakan sekali. Sahuk Pe Jien Taishu. Pada saat Pin Cheng memasuki gua batu itu nampak suhu sambil memegang kencang toyanya telah menggeletak di atas tanah, segera merasa sangat terperanjat sekali, dan tak ada waktu lagi untuk memperhatikan di dalam gua batu itu masih terdapat benda apalagi. Untuk memperhatikan di dalam gua batu itu masih terdapat benda apalagi. Ujar Jien Busim. Coba Taib berpikir dengan cermat sekali lagi. Pe Jien Taishu berpikir keras, agak lama kemudian mendadak dia berteriak, ujarnya. Pada saat Pin Cheng memasuki ke dalam gua itu mendadak mata Pin Cheng melihat di dalam gua batu itu agaknya terdapat sebuah telapak tangan yang sangat halus sekali berkelebat dan lenyap dari pandangan mata. Hati Jien Busim bagaikan mendadak dipukul dengan hebatnya dari belakang, wajahnya berubah dengan hebatnya, tetapi dalam sekejap mata saja telah berubah kembali menjadi sangat jelas sekali. Pe Jien Taishu menggelengkan kepalanya, sahutnya. Keadaan serta pemandangan pada saat itu, dalam hati Pin Cheng sedang merasa sangat berduka sekali, darah panas bergolak di dalam hati, di dalam keadaan yang kabur itu agaknya melihat sebuah telapak tangan yang sangat halus sekali dan berwarna putih salju, berkelebat dan lenyap dari pandangan mata. Mendadak dia menutup mulutnya tak berbicara lagi. Jien Busim tahu dia tak enak untuk melanjutkan perkataannya, sambil tertawa-tawar ujarnya. Telapak rangan itu apakah sebuah telapak tangan yang sangat indah dan bagus sekali? Pe Jien Taishu menghela nafas panjang, sahutnya. Perkataan dari Jien Sicu sungguh sangat tepat sekali, setiap. Perkataan yang Sicu ucapkan pasti cocok dengan keadaan sesungguhnya, bagaikan melihatnya dengan metu kepala sendiri. Ujar Jien Busim lagi. Di dalam sekelebatan saja Taishu dapat meninggalkan ingatan yang demikian jelasnya, Taishu menduga bahwa telapak tangan tersebut apabila bukannya sangat cantik dan bagus sudah tentu sangat jelek dan aneh sekali. Pe Jien Taishu mengagukan kepalanya, sahutnya. Setelah lewat berpuluh tahun lamanya apalagi di dalam suasana yang selalu murung dan berduka, berturut tahun berganti tahun hingga sampai saat ini jika dipikirkan lagi tetap agaknya masih teringat dengan sangat jelas. Di dalam ingatan, hanya sayang Pin Cheng saat itu hatinya merasa sangat risau dan berduka sekali, sehingga salah menganggap bahwa itu hanyalah suatu bayangan saja, tetapi jika dipikirkan dengan teliti lagi, hal itu kiranya juga suatu hal yang benar telah terjadi. Ujar Jien Busim Taishu apakah dapat menyebut dengan jelas waktu kapan kah? Suhu Taishu itu menderita luka parah, dan jaraknya hingga kini telah lewat berapa tahun? Bagian ke-14 Sepasang mata pek, Jien Taishu dipejamkan dan termenung sejenak kemudian sambil mementangkan matanya ujarnya. Suhu afat hingga sampai kini telah 32 tahun lamanya, dia tak sadarkan diri selama 5 hari lamanya itu, dia terus menerus tak pernah sadarkan diri satu kalipun juga, Pin Cheng dengan beberapa sute selalu mengiringinya di samping tubuhnya, selama 5 hari 5 malam tak pernah meninggalkan tubuh suhu, tetapi tetap tak mendapatkan pesan terakhirnya. Mendadak dia bangkitkan tubuhnya berdiri, dengan agan sangat serius ujarnya lagi. Pin Cheng kini hendak balik bertanya kepada Jien Si Chu mengenai suatu hal, harap Si Chu mau memberikan keterangan dengan sebenarnya. Jien Busim tertawa-tawar, sahutnya. Taishu silahkan bertanya, Chai Ha pasti akan memberikan jawaban sebisanya. Ujar pek Jien Taishu. Pin Cheng setelah menerima jabatan sebagai Chiang Bun Jin, Sian Cheng Toh O Tiang pun juga menerima jabatan Chiang Bun Jin dari Partai Butong Pei Hal ini membuktikan kalau kematian yang dialami oleh suhu almarhum dengan suhu dari Sian Cheng Toh yang hanya terpaut waktu yang sangat berdekatan sekali. Perkataannya baru saja diucapkan sampai di situ, mendadak dia menghentikan kata-katanya, sambil menutup mulutnya dia tak melanjutkan lagi perkataannya yang belum selesai diucapkan itu. Lanjut Jien Busim. Maksud dari Taishu apakah hendak menanyakan Sian Cheng Toh O Tiang juga mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyembuhkan luka dalam yang diderita oleh suhunya titik? Pe Jien Taishu termenung tak menjawab. Jien Busim tersenyum, ujarnya. Sian Tieng Toh O Tiang dengan menggunakan obatan berusaha untuk menolong menyadarkan suhunya, tetapi hal itu tidak lebih hanyalah menambah sedikit penderitaannya, bahkan harus mengorbankan nyawa seorang sutenya. Dengan nada yang keherantannya Pe Jien Taishu. Hal itu bagaimana dapat terjadi? Sahut Jien Busim. Dapat menjabat sebagai Chiang Bun Jin dari Partai Sao Lim Pei maupun Butong Pei sudah tentu kepandayan yang dimilikinya sangat tinggi sekali, dan mempunyai pandangan yang sangat luas. Aku kira kedua orang Lo Chiang Poe juga mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali, tidak peduli menemui musuh yang bagaimanapun libainya, juga tak mungkin terpukul roboh hingga menderita luka dalam yang sangat parah di dalam satu gebrak saja, tetapi di dalam kenyataannya, kedua orang Lo Chiang Poe itu telah menderita luka dalam yang sangat parah sekali dengan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, hal ini pastilah mengandung suatu rahasia yang sangat besar sekali. Pei Jien Taishu menganggukkan kepalanya, sahutnya. Tidak salah, tidak salah, perkataan dari ini sungguh membuat pikiran yang sempit dari Pim Cheng menjadi terbuka. Jien Busim tertawa-tawar ujarnya lagi. Bagaimana rahasia selanjutnya dari peristiwa ini? Haruslah menggunakan kecerdasan baru dapat memahaminya, tetapi kepandayan yang dimiliki oleh kedua orang Lo Chiang Poe itu ternyata dapat juga dipukul secara tak bersuara sedikitpun sehingga menderita luka dalam yang sangat parah sekali, pihak lawan pastilah bukan merupakan orang sembarangan. Ketika Tai Su dan Sian Tieng To'o Tiang menerjang masuk ke dalam gua batu itu, kedua orang Lo Chiang Poe ternyata tidak memberikan keterangan mengenai peristiwa hingga mereka mengalami luka, aku kira mereka sudah tentu sukar sekali untuk melanjutkan hidupnya lebih lama lagi, Sian Cheng dengan menggunakan obatan sekalipun membuat suhunya sadarkan diri jauh lebih pagi. Tetapi dengan metu kepalanya sendiri dia telah melihat suhunya setelah sadarkan diri telah menderita kesakitan yang luar biasa bahkan sampai menjadi kalap dan tak beres ingatannya. Mendadak dia menutup mulutnya tak meneruskan perkataannya. Lagi, Pek Jien Tai Su ketika mendengarkan sampai hal yang sangat tegang, mendadak Jien Bu Sim menghentikan perkataannya dan berdiam diri, hatinya menjadi sangat cemas, tanyanya. Bagaimana selanjutnya? Sahut Jien Bu Sim Urusan dari Partai Butong Pei Maafkan kalau Chai Hai tak dapat lebih banyak berbicara lagi, tetapi Chai B dapat memberitahukan kepada Tai Su bahwa kemenyesalan yang terkandung di dalam hatimu selama puluhan tahun ini dapat dilenyapkan dari dalam hatimu, Apabila kau juga menggunakan obat untuk memberikan pertolongannya, juga tak lebih hanyalah menambahkan penderitaan yang diderita oleh Su Haungu saja. Ujar Pek Jien Tai Su Sekalipun Si Chu berkata demikian, tetapi rasa menyesal yang Terkandung di dalam hati Pin Cheng juga sukar untuk dilenyapkan dengan demikian saja. Jien Bu Sim tertawa, ujarnya lagi. Urusan yang lalu telah lewat, urusan yang akan datang dapat dikejar lagi, Tai Su apabila dapat memberikan tenaganya kepada dunia Kangou dengan atas nama Xiao Limpei, dan berbuat sesuatu pekerjaan yang sangat mulia sekali, kemungkinan sekali dapat mengurangi beberapa bagian hati yang tidak tentram di dalam hati Tai Su. Ujar Pek Jien Tai Su Urusan yang terjadi di dalam dunia Kangou sangat banyak sekali bahkan berjumlah beribu-ribu banyaknya, sekalipun di dalam hati Pin Cheng mempunyai niat untuk memberikan bantuannya, tetapi di dalam hati juga merasa sukar sekali untuk turun tangan. Jien Bu Sim terawa panjang ujarnya. Tentang hal ini Chai Hai akan memberikan sedikit penerangan dan jalan kepada Tai Su. Sahut Pek Jien Tai Su. Silahkan mengutarakan pendapat si Chu. Wajah Jien Bu Sim mendadak berubah menjadi sangat heran, dengan serius ujarnya. Di dalam beberapa tahun ini, di dalam dunia Kangou telah mengalami kekalahan dari orang keluarga Lemkong, sejak Lemkong Beng berkelana di dalam dunia Kangou, dan merebut nama dengan mengalahkan seluruh jago di dalam dunia Kangou, berturut telah lewat beberapa puluh tahun lagi, turun-temurun keturunan dari keluarga Lemkong ternyata telah dibunuh oleh orang lain dengan secara menggelap. Ujar Pek Jien Tai Su. Sejak Pinceng menerima jabatan sebagai Chiang Bun Jin, telah memberikan perintah dan larangan yang sangat keras kepada orang dari partai kami untuk mengincar lagi ketiga buah benda pusaka tersebut, dan mengganggu Bulim Tite Chia sedikit pun juga. Ujar Jien Bu Sim lagi. Hanya, anak cucu dari keluarga Lemkong turun-temurun telah binasa semuanya, bahkan setelah binasa, jenasahnya pun hilang lenyap tak berbekas, jejaknya tak diketahui, urusan serta keadaan yang seperti hal ini, apakah perbuatan dari orang dunia Kangou? Ujar Pek Jien Tai Su. Pinceng hanya dapat melarang orang dari partai Siaulim Beikami untuk tidak rakus akan benda milik orang lain, bagaimana dapat mengurusi partai besar yang ada di dalam Bulim serta orang dari golongan Pek Ciu maupun golongan Hek Ciu. Ujar Jien Bu Sim. Dengan kedudukan serta nama yang sangat terkenal di dalam dunia persilatan, Tai Su apabila mau turun tangan ikut campur di dalam urusan ini, sekalipun tak berhasil menghindarkan diri dari seluruh pembunuhan yang terjadi, tetapi paling sedikit juga dapat menolong nyawa dari sebagian jago, Hei di dalam beberapa puluh tahun di dalam dunia Kangou sekalipun kelihatannya sangat tenang sekali, tetapi sebenarnya diam sedang bergolak dengan hebatnya dan samar mengandung hawa pembunuhan yang sangat hebat. Tionggo An Su Cinchu bersama-sama menemui kematiannya, hal itu tak lebih hanyalah merupakan suatu peringatan saja, peristiwa yang akan terjadi kemudian, pastilah akan jauh lebih hebat dan lebih ngeri lagi, entah masih berapa banyak orang yang terdaftar di dalam daftar kematiannya. Titik. Pek Jien Tai Sum mendengar perkataan itu agaknya dia telah menjadi jelas benar, sambil tertawa-tawar dia tak mengucapkan kata lagi, tetapi mendadak dia merasakan lagi bahwa dia masih tidak jelas dengan arti dari perkataan yang diucapkan oleh Jien Bu Sim itu, makin dipikir dengan teliti makin merasa bingung, saking tak tahannya ujarnya lagi. Jien Si Chu sedang berkata apapun Cheng ada sedikit yang merasa tidak jelas. Ujar Jien Bu Sim. Elo Ot Tai Su mempunyai niat untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, kini Chai Hai sedang mengusulkan suatu jalan bagi Tai Su untuk memberikan pertolongan kepada jago di dalam dunia Kongo. Ujar Pe Jien Tai Su. Dapatkah Jien Si Chu mengucapkan dengan lebih jelas lagi? Sahut Jien Bu Sim. Apabila ada banyak orang yang akan mengalami kematian, atau kemudian akan binasa, Elo Ot Tai Su apakah akan menolong atau tidak? Ujar Pe Jien Tai Su. Menolong satu nyawa jauh lebih berharga dari apapun juga, apalagi ajaran Buddha mengutamakan hal ini dan harus mengasihi setiap manusia, asalkan Pin Cheng mempunyai tenaga bagaimana dapat dikatakan tidak pergi menolong. Jien Bu Sim mendadak menghela nepas panjang, ujarnya. Tai Su ternyata sungguh mempunyai hati untuk menolong jiwa. Manusia, Chai Hai dapat menunjukkan kepada Tai Su suatu jalan yang baik. Ujar Pe Jien Tai Su. Jien Si Chu sekalipun usianya masih sangat muda sekali, tetapi penuh diliputi oleh kemisteriusan, dan merupakan juga salah seorang tamu aneh yang pernah Pin Cheng temui. Jien Bu Sim tertawa, sahutnya. Melihat yang aneh sebenarnya tidak aneh sesuatu yang aneh pastilah akan kalah, kecerdasan dari Tai Su melebih orang lain, asalkan pikirkan dengan cermat perkataan dari Chai He, pastilah tidak sukar untuk memberdakan perkataan yang diucapaan oleh Chai He ini ucapan yang benar atau palsu. Ujarkan Pe Jien Tai Su lagi. Sekalipun berkata bohong juga harus berbicara hingga orang lain mempercayainya, tetapi keadaan situasi pastilah akan mendesak untuk memperlihatkan hal itu benar atau palsu. Mendadak Ujar Jien Bu Sim. Sebenarnya Chai He mau berbicara lebih banyak lagi dengan Tai Su, tetapi sayang Chai He masih mempunyai urusan penting lainnya, mau tak mau harus dengan cepat meninggalkan tempat ini, apabila Tai Su mempunyai niat untuk menolong jiwa orang lain, lebih baik berangkat sendiri ke perkampungan keluarga Lem Kong untuk berkunjung satu kali. Tidak salah, perkampungan keluarga Lem Kong. Dengan perlahan dia menghela nafas, lanjutnya lagi. Dengan kedudukan serta tingkatan Tai Su di dalam bulim yang demikian tinggi begitu, munculkan dirinya ke dalam dunia kangong, jejaknya pasti akan segera diketahui sehingga suasana akan geger. Tai Su belum sampai di perkampungan keluarga Lem Kong. Orang dari golongan keluarga Lem Kong pastilah sejak sebelum telah mendapatkan kabar beritanya. Tanya Pek Jien Tai Su. Bagaimana dengan pendapat dari Jien Si Chu? Titik. Sahut Jien Bu Sim. Pendapat dari Chai He, Tai Su apabila memang benar mempunyai niat untuk memberikan pertolongan kepada jago dunia kangong, lebih baik dapat membawa serta dua orang jago berkepandaian tinggi dan melakukan perjalanan dengan menyamar, di dalam perjalanan harus merahasiakan jejaknya, untuk menutupi asal usulnya sendiri sehingga kemungkinan berhasil tiba di dalam perkampungan keluarga Lem Kong dengan tidak diketahui oleh orang pihak sana. Tanya Pek Jien Tai Su. Pincheng masih tidak dapat memahami mengapa harus berangkat menuju ke perkampungan keluarga Lem Kong. Apakah dapat dikata perkampungan keluarga Lem Kong adalah sumber dari kekacauan yang terjadi di dalam dunia kangau saat ini? Sahut Jien Bu Sim. Anak cucu dari keluarga Lem Kong berturut di dalam beberapa. Keturunannya telah dibunuh oleh orang, sehingga mereka mengandung perasaan dendam, dan penuh dengan napsu membunuh, jarak antara Siau Lem Sie sampai kota Lem Yang, hanyalah beberapa ratus li saja, Tai Su lebih baik berangkat sendiri untuk melihat. Ujar Pek Jien Tai Su. Apabila Pincheng tidak salah melihat, Jien Sicu pastilah seorang pendekar yang memiliki kepandayan silat yang sangat tinggi sekali, untuk menolong bulim dari banjir darah selain urusan dari Partai Siau Lim kami, Jien Sicu mengapa tidak menerjunkan diri di dalamnya? Jien Bu Sim tertawa, sahutnya. Tai Su mempunyai niat untuk turun tangan memberi bantuan kepada jago di dalam bulim, Chai Hai sungguh sangat gembira sekali, pada waktu yang akan datang pastilah kita sekali lagi akan bertemu muka untuk berbicara lagi. Ujar Pek Jien Tai Su. Jien Sicu dengan susah payah datang ke dalam kuil Siau Lem Sie kami ini, apakah hanya bertujuan untuk menasehatkan Pincheng untuk melakukan perjalanan menuju ke kota Lem Yang? Sahut Jien Bu Sim. Masih ada satu perkataan yang hendak Chai Bae beritahukan kepada Tai Su, apabila kau dengan cermat memeriksa Toya yang dibawa Tian Leong Tai Su masuk ke dalam gua batu itu, kemungkinan sekali terhadap sebab kematian dari suhumu itu akan sedikit menjadi terang. Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Tai Su harap baik berjaga diri, Chai Hai mohon diri sekarang juga. Titik. Tubuhnya meloncat dan melayang keluar dari ruangan tersebut. Dengan cepat ujar Pek Jien Tai Su. Jien Sicu harap tunggu sebentar, Pincheng masih mempunyai urusan. Yang hendak ditanyakan. Terdengar dari tempat kejauhan berkumandang datang suara dari Jien Bu Sim, ujarnya. Ajaran Buddha mengutamakan cinta kasih, Chai Hai mengharapkan Tai Su dengan mengikuti ajaran Buddha itu sekali ini turun tangan mencegah terjadinya pembunuhan secara besar-besaran di dalam bulim. Terdengar suara itu makin lama makin menjadi dan akhirnya lenyap. Pek Jien Tai Su memandang bayangan tubuh dari Jien Bu Sim hingga lenyap dari pandangan. Untuk sesaat dia berdiri termangu di sana, pemuda yang sangat misterius ini telah membuka hatinya dari kemenyesalan selama puluhan raun lamanya, tetapi juga telah meninggalkan kemurungan serta kebimbangan di dalam hatinya. Partai Xiao Limbe kini sedang berada pada masa yang cemerlangnya, Pek Jien Tai Su sekalipun sebagai murid kepala telah menerima jabatan sebagai Chiang Bun Jin dari Partai Xiao Lim, tetapi apabila dibicarakan mengenai kepandayan silat serta kecerdasannya, di antara Su Heng Te yang setingkat dengan dia, bukanlah merupakan seorang yang menonjol, apalagi dia terhadap kematian yang dialami oleh Tian Leong, Tai Su selalu merasa sangat menyesal sekali, selama puluhan tahun ini selalu menghadap dinding menebus dosa, dan tak pernah menerima tamu, sekalipun jumlah dari Hua Xiao di dalam kuil tersebut sangat banyak sekali, tetapi setiap bagian mempunyai orang yang mengurusinya, selain urusan yang sangat penting sekali, juga tak ada orang yang berani datang mengganggu dirinya. Perkataan yang diucapkan oleh Jien Busim tadi telah menghilangkan perasaan yang mengganjal di dalam hatinya, kini terasa perasaannya menjadi sangat ringan sekali. Perasaan yang mengganjal selama berpuluh tahun lamanya, kini telah berubah menjadi keinginan untuk menolong jiwa orang lain. Selama ratusan tahun lamanya, Kuil Xiao Lim Siye sekalipun seringkali tertarik di dalam kancah pembalasan dendam di dalam bulan, tetapi semuanya itu adalah karena keadaan yang memaksa mau tak mau harus munculkan dirinya, sedang mengenai seorang Chiang Bun Jin dengan menyamar terjun ke dalam dunia Kang Ngowo untuk menyelidiki suatu peristiwa dan ingin mencegah banjir darah. Hal ini sebelumnya belum pernah terjadi akan urusan ini, apalagi jubah serta baju lasa merupakan suatu yang sangat penting sekali, dan tak dapat diganti dengan pakaian lainnya. Bermacam-macam pikiran serta kesulitan berputar di dalam benaknya, membuat Chiang Bun Jin dari partai Xiao Lim Bei ini untuk sesaat menjadi termangu-mangu. Mendadak terdengar suara pujian kepada Seng Buddha berkumandang datang, seorang Hua Xiu berusia pertengahan yang memakai jubah berwarna hijau, dengan menundukkan kepalanya berdiri di luar pintu ruangan tersebut. Pe Jin Tai Su memandang sekejap ke arah Hua Xiu berbaju hijau kemudian tanyanya, Pe Siang Su Te Kah. Hua Xiu itu dengan perlahan-lahan mendungakan kepalanya, ujarnya. Xiao Te telah datang lama sekali, hanya tak berani mengganggu diri Su Heng. Dia berhenti sejenak, kemudian ujarnya lagi. Tetapi karena ada urusan ingin meminta petunjuk, tak berani memperpanjang waktu lagi. Pe Jin Tai Su tersenyum, sahutnya. Kau masuklah ke dalam, Xiao Heng sedang mempunyai satu urusan dan bimbang untuk memutuskannya, masih mengharapkan Su Te. Mau memberikan pendapatnya. Hua Xiu berusia pertengahan itu sambil menyahut bertindak masuk ke dalam, dan berjalan ke sisi tubuh Pe Jin Tai Su sambil membungkukan diri tanyanya. Chiang Bun Su Heng mempunyai perintah apakah? Sahut Pe Jin Tai Su. Chiang Bun Jin yang terdahulu di dalam kuil Xiao Jim Siye kami, apakah pernah terjadi dengan menyamar terjun berkelana di dalam dunia Kang Ou? Pe Xiu yang di dalam urutan tingkatan Pe, usianya paling muda, tetapi kepandaian silat serta kecerdasannya melebih dari orang yang lainnya. Dia dengan Pak Tai Tai Su bersama merupakan Liong Hong Su Wang Cheng dari Xiao Lin Pei, namanya di dalam dunia Kang Ou jauh lebih terkenal jika dibandingkan dengan nada dari Pe, Jin Tai Su sendiri. Dia termenung agak lama, kemudian baru ujarnya. Chiang Bun Jin yang terdahulu sekalipun tak pernah terjadi urusan dengan menyamarkan diri berkelana di dalam dunia Kang Ou, tetapi di dalam peraturan Xiao Lin Pei kita juga belum pernah terlihat adanya peraturan yang melarang akan hal tersebut. Pe Jin Tai Su sambil mendengarkan perkataan yang diucapkan oleh Pe, Siang Tai Su, sambil berjalan ke sana kemari tak hentinya, mendadak dia menghentikan langkah kakinya, agaknya dia memutuskan suatu urusan yang sangat penting sekali, dengan perlahan dia memindahkan sinar matanya ke atas tubuh Pe, Siang Tai Su, ujarnya. Kau segera memberi kabar kepada Pe, Tai Su Te, kalian berdua segera mengikuti aku meninggalkan kuil. Pe, Siang menjadi tertegun, Tanyanya, bagaimana dengan urusan di dalam kuil ini? Sahuk Pe, Jin Tai Su. Seluruhnya diserahkan kepada Pe, Jin Su Heng kalian, memerintahkan daya yang mengurusi seluruhnya. Ujar Pe, Siang Tai Su lagi. Biasanya apabila seorang Chiang Bun Jin akan meninggalkan kuil, seluruh anak murid dari kuil bersama-sama keluar untuk menghantar, Su Heng harap mempersiapkan diri. Siang Tai Segera akan memberikan perintah untuk mereka keluar semua menghantar keberangkatan dari Subeng. Pe, Jin Tai Su ulapkan tangannya, sahutnya. Tak usah selain memberitahukan kepada Pe, Jin Su Heng sekalian, meminta dia mengurusi seluruh urusan di dalam kuil ini, jejak selanjutnya dari kita haruslah selalu dijaga dengan sangat rahasia sekali, sekalipun anak murid dari partai kita sendiri, juga tak dapat diberitahukan. Pe, Siang Tai Su menyahut, kemudian ujarnya lagi. Siang Te segera pergi mempersiapkan segala pakaian, sekalian memanggil Pe, Tai Su Heng. Sambil merangkap tangannya dia mengundurkan diri, sedang di dalam hati merasa sangat heran sekali, diam batinnya. Di dalam 30 tahun ini, Chi Yang Bun Su Heng selamanya tak pernah menanyakan urusan di dalam dunia Kang O, dan mengunci dirinya di dalam kuil, ini hari bagaimana sikapnya dapat demikian berubahnya dan akan meninggalkan kuil, bahkan masih meminta aku dengan Pe, Tai Su Heng untuk mengawaninya, di dalamnya pastilah tidak demikian mudahnya. Sekalipun dia merasakan urusan demikian anehnya, dan pasti mempunyai sebab lain, tetapi dikarenakan Pe, Jien Tai Su di dalam berpuluh tahun ini tidak pernah memikirkan urusan di dalam kuil serta urusan di dunia Kang O, setiap hari hanya duduk bersama di di dalam ruangan sama di itu, sekalipun Pe, Chi Yang Tai Su sangat cerdik sekali, juga sukar sekali untuk menebak Su Hengnya itu kini sedang menjual obat apa. Seperminum teh kemudian, Pe, Chi Yang Tai Su telah membawa Pe, Tai, serta Pe, Jien Tai Su ke dalam ruangan Chi Yang Bun Jin itu. Pe, Jien Tai Su sambil merangkap tangannya menundukan kepalanya, ujarnya. Xiao Te menerima hukuman. Pe, Jien Tai Su mengulapkan tangannya, tanyanya, Apakah karena Jien Sicu itukah titik? Sahut Pe, Jien Tai Su. Xiao Te tak dapat menghalangi dia, sehingga mengganggu ketenangan dari Su Heng, tetapi Xiao Te sejak tadi secara diam telah mengirimkan jago berkepandayan tinggi dari kuil untuk menjaga di sekitar tempat ini, asalkan pemuda berbaju hijau itu terhadap diri Su Heng terjadi hal yang tidak beres, segera bersama-sama akan maju menerjang. Pe, Jien Tai Su menggelengkan kepalanya, lanjutnya. Aku sangat baik sekali, tak usah membicarakan tentang urusan ini lagi. Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Aku akan membawa Pe, Tai, serta Pe, Siang dua orang Sute untuk meninggalkan kuil melakukan perjalanan, segala urusan di dalam kuil ini aku serahkan kepadamu untuk mengurusinya. Pe, Jien Tai Su menjadi sangat terkejut ujarnya. Su Heng sebagai seorang Chiang Bun Jin, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali, apabila ada urusan cukuplah mengirimkan orang sudahlah, mengapa harus berusaha dan melakukan perjalanan sendiri. Sahuk Pe, Jien Tai Su. Urusan ini haruslah Xiao Heng melakukannya sendiri. Dia mengulurkan tangannya ke belakang ranjang tidurnya, dan mengambil keluar sebuah Toya sambil ujarnya. Toya ini merupakan barang peninggalan dari Suhu, sejak Suhu wafat aku selalu meletakkannya di sisi tubuhku, dan belum pernah meninggalkan diriku setindakpun, kini aku harus meninggalkan kuil untuk melakukan perjalanan. Toya ini aku serahkan kepadamu untuk mengurusnya, dan tak boleh sampai rusak sedikitpun juga. Pe, Jien Tai Su berlutut di atas tanah, sambil sepasang tangannya menerima kembali Toya itu, sahutnya. Chiang Bun Su Heng harap berlega hati, Toya ada orang pun ada, Toya hilang orang pun binasa, Xiao Te akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi barang peninggalan Suhu. Hati Pe, Jien Tai Su agaknya merasa sangat cemas sekali, sambil menoleh memandang Pe, Ketai, serta Pe, Ksiang Tai Su ujarnya. Semua pakaian apakah telah siap? Sahut Pe, Ksiang Tai Su. Semuanya telah siap sejak tadi, dan menantikan perintah dari Su Heng untuk segera berangkat. Pe, Jien Tai Su menggerakkan kakinya dan berjalan keluar, kepada Pe, Jien Tai Su ujarnya. Peristiwa Siang Heng meninggalkan kuil harap jangan sampai tersiar keluar. Sahut Pe, Jien Tai Su. Menerima perintah dari Su Heng. Ketika dia mendongakan kepalanya memandang lagi, nampak Pe, Jien Tai Su di bawah kawalan dari Pe, Tai serta Pe, Ksiang berkelebat keluar dari ruangan itu. Ketiga orang itu untuk menghindarkan diri dari pandangan para huasyo lainnya, mereka tidak berjalan melalui pintu depan tetapi berputar berjalan melalui pintu kuil sebelah belakang, merek berturut berlari hingga sejauh tiga li lebih barulah berhenti. Pe, Jien Tai Su sambil menoleh memandang ke arah Pe, Tai serta Pe, Ksiang sekejap, ujarnya. Kalian berdua sute apakah memikirkan tempat yang akan kita tuju? Sahut Pe, Ksiang Tai Su. Selama 20 tahun lamanya Su Heng belum pernah meninggalkan halaman kuil Siau Lim Siai satu tindak pun, ini hari mendadak-hendak melakukan perjalanan di dalam dunia kangong, sungguh membuat Sisa Pe menjadi bingung. Sahut Pe, Jien Tai Su. Kita akan pergi ke perkampungan keluarga Lem Kong. Pe, Tai Tai Su menjadi tertegun, tanyanya. Apakah perkampungan keluarga Lem Kong yang disebut sebagai Bulim Titya itu titik. Sahut Pe, Jien Tai Su. Tidak salah, jejak kita ini bukan saja harus dirahasiakan kepada anak murid dari kuil, bahkan di dalam perjalanan ini pun haruslah dirahasiakan dengan sangat rapat sekali. Sinar matanya dengan tajam memandang ke atas wajah kedua orang itu, kemudian lanjutnya lagi. Lebih baik menyembunyikan wajah asli dari kita semua, sedang baju yang kita pakai pun harus segera diganti, supaya orang lain sukar untuk menebak siapakah sebenarnya kita ini. Titik. Ujar Pe Siang Tai Su. Tentang hal ini Siau Te telah mencurikan baju petani dari rumah di sekitar kuil. Dia membuka buntalannya, dan mengambil tiga setel pakaian yang biasa dipakai oleh petani, sambil tertawa ujarnya. Apabila kita harus melepaskan pakaian Hua Osyo ini dan berganti dengan tiga buah baju petani ini, kemudian wajah kita dipolesi dengan tanah, sekalipun diketahui oleh orang lain, tetapi juga tak seorang pun yang mengetahui kalau kita adalah Hua Osyo dari kuil Siau Lim Siye. Pe Siang Tai Tai Su tertawa, ujarnya pula. Hua Osyo berganti pakaian, aku kira kita ini mengerjakannya untuk pertama kali. Pe Siang Tai Su mengambil keluar baju tersebut dan dibagikan kepada Pe Pe Tai Tai Su satu setel, dirinya sebuah, dan yang satunya lagi diserahkan kepada Pe Pe Jien Tai Su, mendadak dia terhenti, ujarnya. Tahan. Pe Pe Tai Tai Su mengerutkan alisnya tanyanya, ada urusan apa titik? Ujar Pe Siang Tai Su. Kita berganti pakaian dengan baju petani, sekalipun dari sejak dahulu tak pernah terjadi akan hal ini masih tidaklah mengapa, tetapi Pe Pe Jien Su Heng sebagai seorang Chiang Bun Jien dari suatu partai yang besar, apabila juga ikut serta berganti pakaian dengan baju petani ini, bila berita ini sampai tersebar di dalam dunia kangong, aku kira juga akan meninggalkan suatu tertawaan sepanjang masa, terhadap nama serta kedudukan Siaulimbe kita pun akan mendapatkan guaguan yang besar. Ujar Pe Pe Tai Tai Su. Perkataan Iai juga tidak salah, Sute selamanya sangat banyak akalnya, aku kira pastilah telah menemukan suatu keruk yang bagus. Sahuk Pe Siang Tai Su. Caranya si ada, tetapi Su Heng haruslah bertambah payah lagi. Ujar Pe Pe Tai Tai Su. Tak mengapa, kau katakanlah titik. Ujar Pe Siang Tai Su lagi. Kita mencari sebuah tandu yang terbuat dari bambu, dan mempersilahkan Pe Pe Su Heng duduk di atasnya, kemudian menutupi wajahnya dengan sebuah kain hitam, kau dengan aku bertindak sebagai orang yang menggotong tandu itu, kemungkinan sekali dapat menghindarkan diri dari kesulitan penyamaran ini, sekaligus menghindarkan diri dari pendengaran orang lain. Sahuk Pe Tai Tai Su. Suatu kira yang sangat bagus sekali, sedang, segera kita membuat tandu tersebut. Tempat itu adalah suatu hutan yang sangat sunyi sekali, tidak jauh dari tempat itu terlihat hutan yang penuh dengan tumbuhan bambu, dua orang itu segera turun tangan, tak sampai beberapa waktu jadilah sebuah tandu yang terbuat dari bambu, sambil menggotong diri Pe Ke Jien Tai Su, mereka meneruskan perjalanannya menuju ke kota Lem Yang. Di tengah perjalanan, hanya nampak kereta kuda yang hilir sebagian besar merupakan jago dari bulim yang membawa senjata tajam. Tanpa hal ini di dalam hati Pe Ke Siang Tai Su merasa sangat heran sekali, batinnya. Kelihatannya Pe Ke Jien Su Heng hendak menuju ke perkampungan keluarga Lem Kong ini, pastilah ada sebab lainnya. Sedang da melamun itu, mendadak terdengar suara drapan kaki kuda yang sangat cepat sekali berkumandang datang, dari belakang tubuhnya terdengar suara bentakan. Cepat menyikir tanda seru. Suara bentakannya belum selesai diucapkan, kuda tersebut dengan sangat cepat sekali telah berkekebat di samping tubuhnya dengan diikuti oleh angin santar yang sangat tajam, dan mengakibatkan baju kedua orang itu menjadi berkibar. Diampuk Seng Tai Su memuji, ujarnya. Suatu kuda Jien Lima yang sangat bagus sekali. Dari belakang tubuhnya terdengar lagi suara bentakan yang sangat keras. Cepat minggir. Terdengar angin yang tajam menyambar sebuah pecut yang sangat panjang menyapu ke atas kepada Pek Tai Tai Su. Kiranya Pek Siang Tai Su karena memandang kesem-sem pada kuda Jien Lima itu sehingga tanpa terasa lagi telah berjalan di tengah jalanan, Pek Tai Tai Su pun juga terpaksa mengikutinya dari belakang. Haruslah diketahui bahwa Pek Tai Baf Su di dalam tingkatan urutan huruf Pek, di dalam Siaulim Pei merupakan salah seorang dari angkatannya yang memiliki kepandaian silat yang tinggi, telinga dan matanya sangat tajam. Mendengar angin dari pecut itu menyambar datang ke arahnya, segera dia merendahkan tubuhnya, sedang tandu. Yang terbuat dari bambu yang gotong pada bahunya pun ikut serta merendah ke bawah, pecut panjang tersebut dengan disertai angin yang tajam berkelebat di belakang tubuh Pek Jien Tai Su. Seorang pemuda tampan yang berusia 20 tahunan, dengan memakai baju yang sangat singsat sekali, dan menggendong sebuah keranjang berwarna merah dengan sangat cepat sekali berkelebat di samping tubuhnya dan berlari ke depan dengan cepatnya. Pek Tai Tai Su dengan perlahan menghela nafas, dengan seorang diri ujarnya. Sungguh seorang anak muda yang sangat berangasan sekali, untung saja sambaran pecutmu itu tidak sampai mengenai pinceng kalau diganti dengan orang biasa, bukankah kepalanya akan menjadi hancur terkena sambaran pecutmu yang demikian kerasnya. Usianya telah sangat tinggi sekali, ditambah pula imamnya sangat tebal sekali setelah mengucapkan beberapa patah kata hatinya pun telah menjadi tenang kembali. Tetapi Pek Siang Tai Su merasa sangat tidak puas, tangannya dimasukkan ke dalam sakunya mengambil sebuah kalung dengan mengerahkan tenaga dalamnya ke atas pergelangan tangannya, dengan cepat kalung tersebut disambitkan ke arah kaki belakang dari kudanya itu. Kuda tersebut begitu terkena sambaran kalung, segera meringkik kesakitan dan roboh ke arah depan. Ilmu menunggang kuda dari pemuda yang menunggang kuda itu sangat hebat sekali, sekalipun kudanya patah kakinya dan roboh ke arah depan, tetapi dia tetap tak menjadi kacau karena hal ini, segera dengan sekuat tenaga menarik tali les kudanya, dengan pedas mengangkat kembali kaki kuda yang patah dan roboh ke arah depan itu. Tetapi Pek Siang Tai Su telah menggunakan tenaga yang sangat hebat sekali, begitu dia menyambit Adip telah mengerahkan tenaga yang besar, kaki belakang dari kuda itu segera menderita luka yang sangat parah dan tak dapat berdiri tegak lagi, tak dapat dicegah kuda tersebut roboh ke arah belakang. Pemuda itu pun agaknya merasa situasi tidak beres, sepasang kakinya menutul di atas pelana kuda dan melayangkan tubuhnya turun ke atas tanah, dengan dingin memandang sekejap ke arah Pek Siang Tai Su, ujarnya kemudian, siapa yang telah melukai kudaku itu? Sikap serta gerak-gerik dari Pek Siang Tai Su bagaikan seorang yang tak megetahui dan mendengar perkataan itu, dia tetap melanjutkan perjalanannya ke arah depan. Pemuda itu nampak wajah dari Pek Siang serta Pek Tai Tai Su penuh dengan abdu, sedang baju yang dipakainya pun sangat dengkil sekali, dengan diam pikirnya. Kelihatannya bukanlah dua orang ini yang main gila. Di dalam hatinya sekalipun merasa bercuriga, tetapi dia yang mempunyai sikap serta sifatnya yang sombong itu mana mau dengan demikian menyudahi urusan, pecut panjangnya disabarkan sehingga mengeluarkan suara yang sangat tajam, bentaknya berhenti. Titik. Pek Siang Tai Su menghentikan langkah kakinya, tanyanya, ada urusan apa? Sahut pemuda tersebut, Sebelum aku dapat berhasil mencari siapakah yang membunuh kuda tungganganku ini, kalian lebih baik berhenti dahulu. Pemuda itu kelihatannya sangat tampan sekali dan bentuk tubuhnya pun sangat ketus dan sombong sekali. Pek Siang Tai Su tertawa dingin, baru saja akan membuka mulut balas memaki, mendadak terdengar suhengnya yang duduk di atas tandu bambu itu dengan perlahan terbatuk, dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya ujarnya. Di dalam keadaan dan saat seperti hal ini lebih baik jangan sampai terjadi bentrokan dengan orang itu. Pek Siang Tai Su tak berani melawan lagi, terpaksa dia memutarkan tubuhnya mengundurkan diri ke samping sedang kedua belah tangannya diluruskan ke bawah dan berdiri tak bergerak lagi. Pemuda yang memakai pakaian singset itu, mendongakan kepalanya memandang beberapa waktu lamanya, ujarnya kemudian. Aneh sekali, di dalam beberapa kali ini tak nampak ada bayangan manusia, apakah dapat dikata di antara mereka berdua itu ada seorang yang telah menurunkan tangan jahat terhadap binatang tungganganku itu. Dia berhenti sejenak, kemudian ujarnya dengan seorang diri. Hanya sayang kalian masih belum berhasil membuat Cai He menaruh rasa curiga terhadap kalian. Pek Siang serta Pek Tai Tai Su memutarkan kepalanya memadang pada mega putih yang melayang di angkasa itu, bagaikan sama sekali tidak mendengar pemuda yang tampan itu setelah memandang beberapa saat tetap tak dapat menemukan orang yang mencurigakan, mendadak dia menggerakkan kakinya berjalan menuju ke depan Pek Tai Tai Su, tangan kanannya dilayangkan dan menekan di atas bahu Pek Tai Tai Su, dengan dingin tanyanya. Siapakah yang duduk di atas tandu bambu itu? Penaga dalam yang dimiliki oleh Pek Tai Tai Su telah mencapai pada taraf yang sempurna, hawa murninya dapat disalurkan ke seluruh tempat, dengan pura seorang yang tidak mengerti akan ilmu silat, dengan sengaja wajahnya menampilkan sikap yang sangat terkejut dan takutnya. Yang duduk di atas itu adalah majikan kami. Begitu tangan pemuda tampan itu menekan ke atas tubuh Pek Tai Tai Su segera tubuhnya tertekan ke bawah, dan dengan cepat pula dia mengetahui bahwa orang itu adalah seorang biasa yang tidak mengenalkan kepandayan silat, dengan perlahan dia mengangkat kembali-mengangkat kembali tangan kanannya, sambil tertawa tanyanya. Apakah dia telah menderita suatu penyakit diam dengan gusar maki Pek Tai Tai Su? Sungguh seorang siawajpa yang sangat sombong, kemudian apabila mempunyai kesempatan, pastilah akan kuhajar benar orang itu. Dalam hatinya dia berpikir demikian, tetapi pada mulutnya terus-menerus menyahut dan ujarnya. Perkataan yang diucapkan oleh Kongko tidak salah, majikan kami ini tidak untung telah menderita suatu penyakit yang sangat aneh dan tak dapat tertiup angin yang bagaimana kecilnya pun, sehingga terpaksa mau tak mau harus menutupi seluruh wajah dan tubuhnya dengan kain. Pemuda tampan tersebut dengan perlahan-lahan memutarkan tubuhnya, dengan teliti dia memeriksa sekali lagi, nampak sebuah kaki dari kudanya itu telah putus, kelihatannya sukar sekali untuk meneruskan perjalanannya, dengan berat dia menghela nafas, dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Pek Tai Tai Su memandang pemuda tampan itu hingga berjalan jauh sekali, segera mempercepat langkah kakinya, dan berlari menuju ke sebuah hutan tak jauh dari tempat itu dan menurunkan tandu bambu tersebut. Pek Tai Tai Su bangkit berdiri dan membuka kain hitam yang menutupi tubuhnya itu, ujarnya. Jalan raya menuju ke kota Lem yang sangat banyak sekali orang dari Bulim yang hilir mudik, kelihatannya orang Si Jien itu tidaklah berbohong. Pek Tai Tai Su menunjuk pada sebuah gunung yang berdiri sendiri di sebelah utara itu, ujarnya. Gunung itu adalah gunung terpencil yang dimaksud, sedang berkampungan keluarga Lemkong itu pun terletak di sudut dari gunung tersebut, sedang rumah yang terlihat atapnya itu adalah kuil Sian Miao Kuan yang terkenal, kita harus menyembunyikan asal-usul kita lebih baik melakukan perjalanan langsung ke atas gunung yang terpencil itu, dan mencari suatu tempat untuk menyembunyikan diri yang sangat baik atau berhenti di kuil Sian Miao Kuan itu. Ujar Pek Siang Tai Su pula. Kau Ancu dari kuil Sian Miao Kuan itu mempunyai hubungan persahabatan yang sangat terat dengan Siaw Te, waktu ini juga merupakan orang dari Bulim, tetapi pada 10 tahun yang lalu telah cuci tangan dan tidak lagi mencampuri urusan dunia Kangou, dengan hubungan yang sangat terat dengan Siaw Te itu, aku kira dia juga akan menerima kita yang melakukan perjalanan dari ribuan li ini ujar Pek Siang Tai Su. Jejak kita menuju ke barat ini, makin dirahasiakan makin bertambah baik, nama Kuan Chu dari Sian Miao Kuan itu sangat terkenal sekali, kita lebih baik terus masuk ke dalam gunung yang terpencil itu, kemudian mencari suatu tempat yang baik untuk menyembunyikan diri. Pek Siang serta Pek Tai Tai Su segera bangkit berdiri, ujarnya. Perkataan yang diucapkan oleh Su Heng tidak salah, mari kita segera melakukan perjalanan. Titik. Pek Jien Tai Su menutupi seluruh tubuhnya dengan kain hitam lagi, ujarnya. Cuaca sekarang ini masih sangat pagi, hutan ini kelihatannya sangat lebat sekali. Siang Heng untuk sementara akan menanti di sini, sedang kalian berdua lebih baik pergi mencari berita mengenai beberapa urusan, menanti setelah matahari terbenam, kita baru mulai berangkat masuk ke dalam gunung tersebut. Kedua orang Huo Siang itu bersama-sama menyaut. Kami akan melakukan tugas sesuai dengan perintah diri Su Beng, ujar Pek Jien Tai Su lagi. Pek Siang Sute, kau pergi mencari kabar apakah Ku An Chu dari Sian Miao Ku An itu masih tetap Sam Chia To'o Tiang? Tanya Pek Siang To'o Tiang. Apabila masih Sam Chia To'o Tiang, apakah perlu membawa dia datang menemul Su Heng? Sahut Pek Jien Tai Su. Tak usahlah, asalkan mendengar bahwa kini telah bukan Sam Chia To'o Tiang sebagai Ku An Chu-nya, segera balik memberi kepadaku sudah cukuplah. Pek Siang Tai Su tidak bertanya lebih banyak lagi, segera dia melayangkan tubuhnya pergi. Tanya Pek Tai Tai Su. Su Heng apakah minta Siao Teh perlu memeriksa keadaan dari perkampungan keluarga Lemkong itu terlebih dahulu? Sahut Pek Jien Tai Su. Orang yang kita temui di dalam perjalanan tadi, agaknya semuanya merupakan orang dari dunia persilatan, kemungkinan sekali perkampungan keluarga Lemkong itu telah diobrak-abrik tak keruan. Ujar Pek Tai Tai Su. Siao Teh segera akan pergi memeriksa, dan dengan cepat akan kembali memberikan laporannya kepada Su Heng Er. Agaknya sejak di atas tandu bambu itu Pek Jien Tai Su telah merencanakan urusan yang harus dikerjakan, dengan nada yang sangat rendah ujarnya. Lebih baik janganlah sampai terjadi bentrokan dengan orang lain. Setelah mendapatkan kenyataannya segera kembali memberi laporan. Pek Tai Tai Su menyahut, dengan sangat cepat bergerak ke arah perkampungan keluarga Lemkong. Hutan itu hanyalah sebuah hutan yang sangat sempit sekali, luasnya tak lebih hanyalah satu hektare saja. Pek Jien Tai Su bangkit berdiri dan dengan perlahan-lahan berjalan ke sana kemari di dalam rimba tersebut, hal ini memperlihatkan bahwa di dalam hatinya mulai timbul rasa cemasnya. Setengah harian telah berlalu dengan cepatnya, Pek Jien Tai Su selalu dengan hati yang sangat cemas berjalan ke sana kemari, sampai pada saat matahari hampir terbenam, barulah nampak Pek Sian Tai Su dengan cepat lari mendatang. Pek Jien Tai Su mengerutkan alisnya, tanyanya, Mengapa pergi demikian lamanya? Sahuk Pek Sian Tai Su Siaute menanti hampir setengah harian di depan kuil tersebut, dan membicarakan tentang urusan kuil tersebut dengan seseorang, apakah koancunya masih tetap semci atau tiang, tetapi siapa tahu pihak sana ternyata menggelengkan kepalanya tidak tahu. Tanya Pek Jien Tai Su dengan kurang percaya. Ada urusan yang demikian? Sahuk Pek Sian Tai Su Orang lain tidak berbicara, Siaute juga tidak mempunyai daya untuk memaksa, terpaksa menanti di depan kuil itu untuk mencari orang lain lagi. Tanya Pek Jien Tai Su Apakah kau terus tak berhasil mengetahuinya sahuk Pek Sian Tai Su? Akhirnya, Siaute bertemu dengan seorang toosu dari kuil tersebut, dan barulah mengetahui kalau koancunya masih tetap semci atau heng. Ujar Pek Jien Tai Su Itulah sangat baik sekali, pada saat yang diperlukan, kita juga masih dapat meminta bantuan darinya. Ujar Pek Sian Tai Su lagi. Hanya, Siaute yang telah hampir 3-4 tahun lamanya tidak pernah munculkan dirinya, sekalipun orang dari kuil tersebut juga belum pernah menemui dirinya. Tanya Pek Jien Tai Su dengan keheranan. Mengapa titik? Sahuk Pek Sian Tai Su lagi. Hai inilah merupakan urusan yang belum Siaute pahami, sebenarnya akan menerjang masuk ke dalam kuilu untuk memeriksa keadaan tersebut tetapi takut diketahui asal-usulnya, sehingga merusak. Seluruh rencana yang telah disusun oleh Su Heng, terpaksa aku tak dapat mengambil keputusan sendiri dan mengundurkan diri kembali ke sini. Pada saat dua orang itu sedang berbicara, Pek Tai Tai Su pun telah berjalan mendatangi. Dia agaknya merasa sangat lelah sekaiwi, sesampainya tubuh Pek Jien Tai Su pun napasnya masih tersengkal. Pek Dien Tai Su menjadi sangat terkejut sekali, tanyanya. Bagaimana apakah kau telah bergebrak dengan orang lain? Pek Tai Tai Su menggelengkan kepalanya, sahutnya. Tidak. Tanya Pek Siang Tai Su. Lalu mengapa kau kelihatannya sangat letih sekali? Sahut Pek Jien Tai Su. Sekalipun tidak bergebrak dengan orang, tetapi telah dikejar matian oleh orang itu hingga setengah harian lamanya. Tanya Pek Jien Tai Su. Siapa titik? Sahut Pek Tai Tai Su. Tidak kenal, tetapi delapan bagian bukan orang dari keluarga Lemkong, dia agaknya mempunyai niat untuk bergebrak dengan diriku, terhadap diriku dia selalu mengejar dengan sangat kencang sekali. Tanya Pek Siang Tai Su lagi. Lalu bagaimana kau dapat meloloskan dirinya? Sahut Pek Tai Tai Su. Siaute terdesak, mendadak pikiranku menjadi bergerak, dan lari menuju ke tengah gunung yang terpencil itu, dengan meminjam keadaan dari jalan tersebut dengan dia telah bertanding beberapa waktu lamanya, menanti setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran orang tersebut, baru dengan cepat Siaute balik kembali. Pek Jien Tai Su mendadak menghela nafas panjang, ujarnya. Sungai dan kali akan tetap serupa, tetapi urusan manusia selalu berubah, cepat kalian mengambil keluar keringan yang kalian bawa dan cepat dimakan untuk kemudian memelihara tenaga, kemungkinan sekali malam ini kita harus menerjang masuk ke dalam perkampungan keluarga Lemkong. Pek Tai Tai Su termenung sejenak, kemudian ujarnya. Suheng harap memaafkan terlebih dahulu, atas kesalahan dari Siaute. Pek Jien Tai Su menjadi tertegun, tanyanya. Urusan apa suheng apabila ada urusan harap di ucapkan keluar? Bagian kelima belas. Ujar Pek Tai Tai Su. Sejak suheng menerima jabatan sebagai Chiang Bun Jin, telah mengeluarkan keputusan untuk melarang anak murid dari Siau Lim Pei untuk mempunyai ingatan merebut ketiga buah benda pusaka, sehingga menerjang dan membuat onar di dalam perkampungan keluarga Lemkong, siapa yang melanggar akan hal ini akan menerima hukuman berat. Sahut Pek Jien Tai Su. Tidak salah memang ada urusan ini ujar Pek Tai Tai Su lagi. Tetapi kini suheng telah melakukan perjalanan ke tempat ini entah mempunyai tujuan apa. Pek Jien Tai Su memandang ke kiri dan ke kanan sekejap, kemudian sambil menghela nafas panjang ujarnya. Siau Heng dapat kemari bukanlah dikeranakan ketiga buah benda pusaka tersebut, aku akan memeriksa beberapa persoalan, urusan ini menyangkut mati hidupnya Bu Lim untuk selanjutnya. Dia mendongakan kepalanya memandang matahari yang hampir tenggelam lanjutnya lagi. Tetapi urusan ini aku sendiri pun sukar sekali untuk menceritakan seluruhnya dengan jelas. Pek Jien Tai Su dengan perlahan menganggukan kepalanya, dengan nada yang sangat serius ujarnya. Sem Chia Toti yang lama sekali tidak munculkan diri membuat Siau Te mempunyai dugaan yang jelek, para Chiang Bunjin dari seluruh partai besar dengan tulisan tangannya sendiri telah menulis peraturan yang harus kita semua taati, hal ini membuat perkampungan keluarga Lemkong ini penuh diliputi oleh kemisteriusan, di dalam boleh dikata tak ada lagi perkampungan semacam itu lagi, dan tak seorang pun di dalam bulim yang mengetahui dan memahami perkampungan keluarga Lemkong ini. Ujar Pek Jien Tai Su. Itulah tujuan daripada kita datang kemari, di dalam beberapa puluh tahun ini kejadian yang dialami oleh keluarga Lemkong dapat dihitung sebagai suatu peristiwa sakit hati yang sangat menyedihkan sekali di dalam dunia Kangong, berturut-turut beberapa turunannya ternyata telah dibunuh oleh orang sampai jenazahnya pun tak dapat ditemukan, dan beritanya bagaikan batu yang terjatuh ke dalam samudera, tetapi selalu sampai kini belum pernah terdengar gerakan dari keluarga Lemkong ini untuk mengadakan pembalasan dendam. Mendadak terdengar suara tindakan kaki berkumandang datang. Seorang yang kurus kering dan pendek dengan memakai baju berwarna abu, dengan langkah yang sangat perlahan sekali berjalan masuk ke dalam rimba tersebut. Orang itu agaknya telah mengetahui kalau Pek Jien Tai Su bertiga berada di tempat itu, segera dia menghentikan langkah kakinya. Pek Tai Tai Su bangkit berdiri dengan nada yang berat bentaknya. Kawan jangan pergi, kalau memangnya telah bertemu muka, mengapa tak datang kemari untuk berbicara sejenak. Tubuhnya kini memakai pakaian dari orang biasa, oleh karena itu ucapannya pun menirukan lagaknya sebagai seorang kangung kawakan. Orang berbaju abu yang kurus kering serta sangat pendek itu menjadi bingung untuk sesaat. Kemudian dengan langkah yang lebar berjalan mendekat, sepasang matanya memancarkan sinar yang sangat tajam, setelah memandang sekejap ke arah tiga orang itu, ujarnya berbicara pun juga sangat baik, entah mempunyai pendapat apakah. Pek Jien Tai Su jarang sekali berkelana di dalam dunia kangung, sekalipun namanya menggetarkan seluruh bulen, tetapi orang yang dapat mengenal dirinya sangat sedikit sekali, sedang Pek Siang serta Pek Tai Tai Su pun saat ini telah memakai pakaian orang biasa, wajahnya pun juga telah ditutupi dengan abdu, sehingga orang yang kecil pendek itu setelah memandang agak lama ke arah ketiga orang itu, agaknya masih juga tidak dapat memikirkan asal-usul dari ketiga orang tersebut, tanpa terasa dia menjadi mengerutkan alisnya. Pek Siang Tai Su tersenyum, ujarnya, jika dilihat dari bentuk wajah serta gerak gerikmu itu agaknya kau adalah Sinsho Kuya yang telah sangat terkenal di dalam dunia kangung itu, entah tebakan Cai He itu benar tidak? Dalam hati orang yang kurus kering itu terasa agak bergetar, tetapi pada wajahnya dia tetap mempertahankan wajahnya yang sangat tenang sekali, sahutnya. Tidak salah, Cai He Pau Fang adanya, maafkan kalau mataku kurang tajam sehingga tak dapat mengetahui asal-usul dari kalian. Pek Siang Tai Su tertawa tawar, ujarnya. Kalau bertemu mengapa harus mengenalnya, Pau Heng sembarangan memanggil sudahlah. Pau Fang tertawa dingin, sahutnya. Sinsho Ji Ye Kiai selamanya tidak pernah berhubungan dengan orang yang tidak dikenal, maafkan kalau aku tak dapat menemani lebih lama lagi. Sambil memutarkan tubuhnya dia loncatkan dirinya, dan tahu tubuhnya telah berada sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Pek Tai Tai Su segera bangkit berdiri dengan nada yang berat. Bentaknya. Berhenti. Suaranya belum selesai diucapkan, tubuhnya telah mengejar sampai di belakang tubuh Pau Fang. Pau Fang dia merasa sangat terkejut, diam batinnya. Gerakan tubuhnya sungguh cepat sekali. Dalam hatinya sekalipun dia berpikir demikian, tetapi pada mulutnya dengan nada yang dingin balas bentaknya. Bagaimana? Pek Tai Tai Su merangkap tangannya sambil tertawa ujarnya. Sekalian Cai He sekalian harus menyebutkan namanya sendiri. Entah masihkah mempunyai care yang lain untuk dapat menahan Pau Heng sejenak lagi? Sahut Pau Fang. Ucapan dari saudara demikian sombongnya, aku kira pastilah kalian adalah pendekar yang memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi. Sambil tertawa ujar Pek Tai Tai Su. Terlalu memuji, apabila selain menyebutkan namanya sendiri masih ada care yang lain untuk menahan diri Pau Heng sejenak lagi di tempat ini, Cai He pasti akan menurut apa yang dikehendaki oleh Pau Heng dan meminta sedikit pelajaran dari saudara. Pau Fang sejak malang melintang di dalam bulen, mana pernah merasakan sindiran yang demikian tajamnya itu, dengan gusar bentaknya. Kau mempunyai niat untuk membuat susah kepadaku. Dengan perlahan dia mengangkat telapak tangan kanannya. Serentetan sinar marah hari senja memancarkan sinarnya masuk ke dalam rimba tersebut, tampak tangan Pau Fang yang diangkat itu diliputi oleh warna hitam yang agak menebal. Pek Tai Tai Su tersenyum ujarnya. Sinsho Ji Yekuya yang telah menggemparkan dunia Kang Ou itu, Cai He dengar bahwa yang satu melatih ilmu tiat sahci yang atau pukulan pasir besi dan yang seorang melatih ilmu tsyu sahci yang atau pukulan pasir ungu, kini telapak serta jari dari Pau Heng berubah menjadi hitam seperti tinta, aku kira kau telah melatih ilmu tiat sahci yang. Di dalam hati Pau Fang merasa sangat terkejut bercampur mangkel, diam batinnya. Aku Pau Fang telah berkelana di dalam dunia Kang Ou selama setengah umurku, sungguh kiranya hanya siap belaka, pihak lawan bukan saja dapat menyebutkan namaku, bahkan masih dapat menyebutkan kepandayan yang dilatih oleh Sinsho Ji Yekuye, sedang sebaliknya asal-usul dari pihak lawan aku sedikit pun tidak mengetahuinya dan merasa bingung. Hatinya makin lama makin bertambah terkejut, telapak tangan yang telah diangkat Pek pun sukar sekali untuk dilancarkan keluar. Pek Tai Tai Su merangkap tangannya sambil tertawa, ujarnya. Pau Heng silankan. Kakinya dengan senaknya berdiri hal ini memperlihatkan kalau dia sama sekali tidak memandang sebelah mata pun kepada Pau Fang. Pau Fang merasakan bahwa hawa gusarnya menerjang naik ke atas dari dalam hatinya, dengan keras yang membentak, sedang telapak tangan pun melancarkan serangan hebat ke arah Pek Tai Tai Su. Dengan cepat Pek Tai Tai Su menghindar ke samping, dan dengan sangat tepat sekali berhasil menghindarkan diri dari satu jurus serangan yang baru saja dilancarkan itu, sambil tertawa ujarnya. Cai He dengan senang hati akan mengalah sebanyak tiga jurus. Dengan gusar ujar Pau Fang. Siapa yang menginginkan kau mengalah? Sepasang telapak tangannya didorongkan ke depan berbareng, berturut-turut melancarkan beberapa kali serangan gencar. Pek Tai Su menghindarkan lagi sedanyak dua jurus baru kemudian balas melancarkan ilmu 12 gerakan penakluk naga dari Xiao Limpei. Serangannya mengutamakan menotok dan mencekal jalan darah serta urat nadi pihak lawan, saking terdesaknya gerakan dari Pau Fang menjadi kacau takkaruan, satu kali kurang hati urat nadi di pergelangan tangan kirinya telah berhasil dicekal oleh Pek Tai Tai Su. Pau Fang menjadi termangu-mangu, sambil memandang ke arah Pek Tai Tai Su ujarnya. Orang si Pau telah selama separuh dari hidupku berkelana di dalam dunia Kangou, dan menemui jago berkepandaian tinggi tak terhitung banyaknya tetapi belum pernah mengalami kekalahan di dalam sepuluh jurus saja. Sambil tertawa ujar Pek Tai Tai Su. Pau Heng mengalah sehingga aku dapat mengalami kemenangan, asalkan Pau Heng mau menyanggupi satu hal yang diajukan oleh Cai Hei, segera Cai Hei akan melepaskan Pau Heng pergi dari tempat ini. Ujar Pau Fang. Sin Cho Ji Ye Kui Ye selamanya selalu waspada sekali, sungguh tak disangka ini hari dapat dibuat oleh orang lain sehingga menjadi demikian, Coba kau katakanlah ada urusan apa. Ujar Pek Tai Tai Su. Cai Hei hanya mengharapkan bantuan dari Pau Heng mengenal satu hal, setelah meninggalkan rimba ini janganlah menceritakan kalau kau telah bertemu dengan kami sekalian di tempat ini. Pau Fang termenung sejenak, kemudian sahutnya. Tentang hal ini aku menyanggupi. Pek Tai Tai Su tertawa, ujarnya lagi. Orang di dalam dunia Kang Ou mengutamakan perkataan serta sumpah yang telah diucapkan, perkataan yang telah keluar dari mulut berat bagaikan gunung Taisan, Pau Heng silahkan melanjutkan perjalan. Segera dia melepaskan cekalannya di pergelangan tangan kiri Pau Fang sambil merangkap tangannya mengantar. Pau Fang dengan termangu memandang sekejap ke arah Pek Tai Tai Su, kemudian dengan cepat membalikan tubuhnya dan lari pergi dari tempat tersebut. Pek Jien Tai Su memandang ke arah Pek Tai Tai Su sambil tertawa, ujarnya. Untuk memberikan keputusan tentang perebutan yang terjadi di dalam dunia Kang Ou, Siao Te sungguh masih mengharapkan bantuan dari Sute sekalian. Pek Tai Tai Su tertawa-tawar, sahutnya. Sint Cho Jie Kwe dengan membunuhi orang lain sebagai kebiasaannya, kepandaian silatnya boleh juga tak dapat dikatakan jelek, yang ditakuti hanyalah senjata rahasia beracun. Apabila orang dari golongan Pek Tu menyebut kau nama Jie Kwe itu tak seorang pun yang tak menjadi kepala pusing, ini hari mau dengan mendapatkan hinaan pergi dari tempat ini, yang paling penting adalah karena dia masih tidak jelas dengan asal-usul kita, pun ditambah lagi dengan tercekalnya urat nadi pada pergelangan tangan kirinya di dalam lima jurus saja oleh Cap Jie Jien Leong Su yang telah Siao Ye elancarkan itu, apabila kita dapat terlebih dahulu menangkap orangnya sehingga membuat semangat serta nyalinya menjadi pecah. Urusan kemudian barulah dengan kata yang baik meminta dia meninggalkan tempat ini, tak mungkin dia akan membocorkan urusan ini lagi. Ujar Pek Siang Taisu Sint Cho Jie Kwe selamanya melakukan perjalanannya dengan bersama-sama, sedang kini mereka telah berpisah satu sama lainnya, dan dari jauh seorang diri datang ke kota Lamyang ini, di dalamnya sudah tentu ada urusan lagi yang sangat penting. Pek Jien memandang keadaan cuaca, kemudian ujarnya. Rimba ini sangat dekat sekali dengan jalan raya, sedang orang yang melintasi jalan itu pun campur aduk takruan, jaraknya sampai malam hari masih sangat lama sekali, aku kira sukar untuk diduga tak ada orang lain lagi yang datang kemari, kita haruslah mencari suatu tempat yang tersembunyi dan tenang untuk memelihara semangat serta tenaga selanjutnya, di samping itu juga dapat menghindarkan diri dari pendengaran serta pandangan orang banyak, sehingga terjadi urusan yang mendatangkan kesulitan bagi kita. Ujar Pek Tai Tai Su Tempat yang tersembunyi dan sangat tenang memangnya ada satu tempat yang bagus, hanya entah Su Heng mau ikut pergi tidak? Tanya Pek Jien Tai Su Di tempat Mafa, Pek Tai Tai Su menunjuk ke atas suatu pohon yang sangat besar dan lebat, sambil tertawa sahutnya. Di atas pohon yang besar itu, daun di tempat itu sangat lebat sekali dan sangat baik untuk menyembunjikan diri dari pandangan orang lain, tetapi Su Heng sebagai seorang Chiang Bun Jin, mana dapat? Pak Jien Tai Su tertawa ujarnya. Hal ini juga bukanlah merupakan suatu urusan yang melanggar peraturan ataupun melanggar ajaran agama, karena keadaan situasi mengapa tidak boleh. Sehabis berkata dia terlebih dahulu bangkit berdiri dan meloncat naik ke atas pohon besar itu. Pek Tai serta Pek Siang Tai Su saling bertukar pandangan sambil tertawa, setelah menyimpan baik tandu bambu itu mereka pun meloncatkan dirinya naik ke atas pohon yang besar itu. Tidak lama ketiga orang itu menyembunyikan dirinya di atas pohon besar itu, mendadak terdengar suara batuk yang sangat berat berkumandang datang, diikuti dengan suara nyaring dari Pau Fang, ujarnya. Teng Lo Ociam Pei, Rimba tidak sesuai untuk menyembunjikan diri, lebih baik kita berganti dengan tempat yang lain saja. Perkataan yang diucapkan olehnya sekalipun sangat tinggi sekali, tetapi suara jawabannya sebaliknya malah tak terdengar sama sekali, terdengar suara batuk itu makin lama makin mendekat, kiranya Pau Fang tak berperhasil menarik orang itu untuk berpindah tempat terpaksa mereka bersama memasuki rimba tersebut. Pek Tai Tai Su membuka sedikit daun dari pohon yang menutupi tubuhnya itu memandang ke bawah, nampak Pau Fang dengan seorang nenek yang memakai pakaian yang kasar berjalan bersama memasuki rimba itu. Nenek tua itu dengan kain hitamnya mengikat rambutnya, wajahnya penuh dengan pasir dan debu, pada tangannya memegang sebuah tongkat bambu, dengan langkah yang sangat perlahan sekali berjalan mendatang, bentuknya yang kelihatan sangat tua iru berjalan dengan senaknya ke tempat itu, tetapi tak dapat juga menutupi dua buah sinar matanya yang sangat tajam yang memancar keluar dari sepasang matanya. Sinar matu dari Pau Fang terus-menerus berputar, ketika tak nampak lagi Pek Tai Tai Su sekaliam di tempat itu segera dia menegakkan pinggangnya dan berhenti berbatuk. Nenek tua itu menoleh ke belakang memandang sekejap ke arah. Pau Fang ujarnya. Rimba ini bukanlah sangat sunyi serta bersih. Ujar Pau Fang. Jarak dari rimba ini sampai di jalan raya sangat dekat sekali, aku takut kalau ada orang yang menerjang masuk ke tempat ini. Nenek tua itu mendongakan kepalanya memandang daun yang rimbon di atas pohon yang besar itu, kemudian ujarnya. Kita lebih baik bersembunyi di atas pohon itu saja, sekalipun ada orang yang masuk ke dalam rimba ini juga tak mungkin dapat melihat diri kita. Tongkat bambunya ditutulkan ke atas tanah, dengan menggunakan jurus Jian Leong Siantian atau naga meluncur naik ke angkasa, dengan tegak lurus meluncur naik ke atas setinggi dua kaki. Tongkat bambu di tangannya menutul lagi ke atas sebuah dahan pohon, tubuhnya meluncur lagi ke atas dan turun di atas dahan yang terlindung dari daunan yang sangat lebat dari pohon tersebut. Pek Tai Tai Su yang melihat hal ini diam memuji. Suatu ilmu meringankan tubuh yang sangat sempurna sekali, entah siapakah orang itu dapat mempunyai kepandayan seperti ini. Pau Fang pun segera mengikuti dari belakangnya dan bersembunyi di tengah dahan yang dikelilingi oleh daun yang sangat lebat tersebut. Cuaca makin lama makin menjadi gelap, burung mulai berterbangan kembali ke dalam sarang, tak sedikit pula burung yang terbang ke dalam rimba tersebut. Matahari dan bulan bertukar tempar, bintang pun memenuhi jagad raya yang luas. Cuaca pada saat itu kira telah mendekati kentongan kedua. Terdengar suara wanita yang sangat rendah dan berat berkumandang datang sehingga mengejutkan 3-4 burung yang segera berterbangan ujarnya. Waktu telah mendekati siang, kita pun segera mulai berangkat. Dua buah bayangan manusia berkelebat dari atas pohon yang lebat itu dan meloncat turun kemudian pergi dengan sangat cepatnya. Tak lama kedua buah bayangan manusia itu pergi dari tempat itu, Pek Jien, Pek Siang serta Pek Tai Tai Su pun segera meloncat turun dari atas pohon besar itu. Pek Tai Tai Su merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar sebuah sapu tangan yang berwarna hitam, dan diserahkan kepada Pek Jien Tai Su sambil ujarnya. Su Heng harap menggunakan sapu tangan ini untuk menutupi wajah yang sebenarnya. Pek Jien Tai Su tersenyum, sahutnya. Sungguh sangat teliti sekali kau di dalam memikirkan sesuatu. Segera dia menerima sapu tangan itu dan menutupi wajahnya, hanya nampak sepasang matanya yang memancarkan sinar mata yang sangat tajam itu saja. Tiga buah bayangan manusia dengan sangat cepat sekali berkelebat di antara pepohonan di dalam rimba itu dan lari menuju ke dalam perkampungan keluarga Lemkong. Inilah suatu malam yang tak berferbulan dan tak berbintang, malam yang gelap gulita itu memberikan kebebasan yang lebih luas lagi kepada orang yang melakukan perjalanan malam itu. Sejak tadi Pek Tai Tai Su telah mengingat baik jalan yang menuju ke arah perkampungan keluarga Lemkong, tiga buah bayangan manusia bagaikan kilat cepatnya menyambar di angkasa dan berlari di atas jalan gunung yang sangat tinggi sekali, tak sampai beberapa waktu sampailah mereka di luar rimba Tiang Ching Lim. Pek Tai Tai Su mendadak menghentikan langkah kakinya, sambil hujarnya. Setelah melewati rimba yang sangat lebar dan luas ini, kita akan sampai di dalam perkampungan keluarga Lemkong, kemungkinan sekali di dalam rimba ini penuh dengan jago yang disebarkan oleh orang dari keluarga Lemkong untuk menjaga tempat tersebut, kedua orang Su Heng harap lebih berhati lagi. Pek Tai Tai Su mendadak menghela nafas panjang, dengan nada yang rendah ujarnya. Sungguh tak disangka Siang Heng pun ternyata juga telah menjadi orang yang berjalan waktu malam hari. Pek Siang Tai Su sekalipun pada mulutnya tidak mengucapkan sepatah kata pun juga, tetapi di dalam hatinya diambatinnya. Ucapan ini memang niat tidak salah, Siang Bun Jin dari Partai Siaw Limbae bagaimana dapat berbuat demikian, apalagi dengan kedudukan serta tingkatannya yang demikian tingginya, tak peduli partai manapun di antara kesembilan partai besar yang ada juga tak berani untuk demikian memandang rendahnya kepada Siang Bun Jin dari Partai Siaw Limbae. Pek Tai Tai Su mendadak menarik Pek Jien Tai Su untuk menyembunyikan diri di belakang sebuah pohon pak yang yang sangat besar, Pek Siang Tai Su yang selalu waspadat pun segera memutarkan tubuhnya bersembunyi di salah satu pohon yang besar pula. Terlihat sebuah bayangan manusia dengan sangat cepat sekali meluncur datang dan berhenti pada jarak 2-3 kaki dari tempat persembunyian ketiga orang itu. Malam hari yang sangat gelap gulita, hanya nampak batang pohon yang berdiri tegak dan bayangan daun yang bergoyang ditiup angin, ditambah lagi Pek Jien Tai Su tiga orang berdiri tegak dan menghentikan pernafasannya, orang yang jalan malam itu ternyata tak berhasil. Mengetahui tempat persembunyian dari ketiga orang itu. Sinar metu dari Pek Tai Tai Su dengan perlahan dialihkan, tampak orang itu mempunyai bentuk tubuh yang sangat ramping kecil, pada punggungnya terselip sebuah pedang panjang, wajahnya tertutup oleh kain hijau, hanya tampak kedua tangannya saja yang menonjol keluar. Agaknya setiap orang yang mendatangi ke dalam perkampungan keluarga Lemkong ini tak seorang pangi yang ingin memperlihatkan wajah aslinya. Bayangan tubuh yang ramping kecil itu setelah berdiri termangu sejenak, dengan meminjam bayangan pohon yang bergoyang itu, dengan langkah yang sangat cepat sekali berlari ke arah dalam rimba, dalam sekejap metu saja telah lenyap dari pandangan. Pek Tav Tai Su dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya dengan nada yang sangat rendah berkata terhadap Pek Jien Tai Su. Orang yang baru saja datang ini waktu berjalan tak meninggalkan suara tindakan sedikit pun juga, hal membuktikan kalau dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat sempurna sekali. Jika dilihat dari hal ini agaknya orang jalan malam yang mengadakan penyelidikan terhadap perkampungan keluarga Lemkong malam ini tidaklah sedikit jumlahnya. Pek Siang Tai Su menoleh memandang, dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suara juga ujarnya. Jalan Raja yang menuju ke kota Lemkong yang ini tak hentinya tampak munculnya orang dari Bulim yang membawa senjata tajam beraneka ragam, orang dari keluarga Lemkong apakah tidak mengetahui akan berita ini sedikit pun juga apabila dugaan yang aku buat. Tidak salah orang dari perkampungan keluarga Lemkong ini aku kira sejak tadi telah menyebarkan orangnya untuk menyambut kedatangan setiap orang yang datang menyatroni dan dengan tenang menanti kita sekalian terjebak. Pek Jien Tai Su termenung sejenak, kemudian ujarnya. Perkataan dari Suhei tidak salah, kita haruslah lebih berhati-hati. Lagi. Tai Tai Su menoleh memandang sekejap ke arah Pek Jien Tai Su. Kemudian ujarnya. Apabila keadaan tidak terlalu memaksa lebih baik kita janganlah sebarangan turun tangan. Tidak menanti Pek Jien Tai Su memberikan jawaban lagi, segera dia menggerakkan kakinya berjalan ke arah depan. Sungguh di luar dugaan sama sekali dari ketiga orang itu, di dalam rimba Tiang Ching Lim yang demikian dalam dan luasnya itu, ternyata tak terdapat sedikit rintangan apapun juga. Ketenangan yang di luar dugaan ini, malah sebaliknya. Mendatangkan perasaan yang sangat dingin, mengerikan dan menakutkan sekali. Setelah melewati rimba yang sangat sunyi sekali itu, terciumlah bau bunga semerbak yang menusuk hidung, di luar halaman perkampungan keluarga Lemkong yang demikian luasnya itu di tengah malam yang gelap. Gulita terlihat di atas pintu besar berwarna hitam pekat itu tergantung sebuah kain putih yang menutupi papan nama Bulim Titechia, dan di belakangnya terlihat sebuah gardu tempat penjagaan. Di tengah malam yang gelap Gulita itu, keadaan yang sangat sunyi-senyap tak terlihat sedikit sinar lampu pun, dan tak terdengar pula suara sedikit pun juga, di tengah rimba yang menyeramkan itu, samar timbul suasana yang sangat kaku dan serius sekali. Pek Taitaisu menggerakkan tangannya menunjuk ke arah bangunan yang sangat besar di dalam lapangan yang luas itu, ujarnya. Inilah perkampungan keluarga Lemkong. Pek Jien Taisu diam sejenak termenung berpikir keras, ujarnya kemudian. Mari kita masuk ke dalam melihat-lihat sejenak.